Nama Jens Raffen mengundang perhatian, sebab banyak yang ingin mengulik sosoknya. Jens Raffen lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Usianya masih 18 tahun dan disebut-sebut bertinggi 188 cm, lebih besar 1 cm dari penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Rafael Struy. Garis keturunan Jens Raffen berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Pada musim ini, striker bertalenta itu bermain untuk Doordrecht U21 di Liga Belanda U21 dengan lesakan 6 gol dari 19 penampilan. Jens Raffen kemungkinan akan diplot untuk memperkuat timnas U20 jika lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Cili. Batas usia maksimal pemain yang bermain adalah kelahiran 1 Januari 2005. Jens Raffen adalah sosok striker yang potensial. Saat ini ia bermain di FC Doordrecht U21 yang berkompetisi di Eredivisi U21. Melansir dari Transfermark, Jens Raffen membukukan 6 gol dari 19 pertandingan musim ini bersama timnya. Kabar yang berkembang, dia hanya menunggu waktu saja untuk bisa dipromosikan ke tim senior, karena jajaran staff pelatih tim, kuas akan performanya. Menariknya, disampaikan oleh Jens Raffen, dia memiliki mimpi untuk segera bergabung dengan klub Eredivisi, kompetisi kasta tertinggi sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Jens Raffen sudah memasang target, tim mana yang diincarnya untuk jadi pelabuhan karir sebagai pesepak bola profesional. Dan tim yang dimaksud oleh striker kelahiran 12 Oktober 2005 ini tidak lain adalah Feyenoord, klub yang berbasis di Rotterdam. Saat ini Jens Raffen belum punya nilai pasar karena masih bermain di level kompetisi U21. Gaya main Jens Raffen lebih berkarakter defensive forward, yakni striker yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Selain menjadi tembok, penyerang bertipikal defensive modern juga kerap melakukan dribbling bola dengan memanfaatkan body balance dan kecepatannya. Sementara sosok hoki Caraka dan Ramadan Sananta cenderung seperti finisher di lini depan yang tak banyak melakukan dribble bola. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.